Di sini sudah ada soal terkait dengan perpangkatan. Akan dicari solusi dari soal yang diberikan dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A di pangkat M, di mana A disebut sebagai basis dan M disebut sebagai pangkat. Berikut adalah dua sifat dari perpangkatan yang perlu diketahui sebelum masuk pada soal. Sifat pertama mengatakan bahwa jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka kedua bilangan pangkatnya akan dikalikan. Sifat kedua mengatakan bahwa jika suatu bilangan berpangkat ingin diakarkan terhadap suatu angka, maka angka pada akar tersebut akan menjadi penyebut pada pecahan perpangkatannya. Selanjutnya, kita akan masuk pada soal. Dengan menggunakan sifat kedua, maka dapat dituliskan 2 dikali dengan 64 di pangkat 2X per 2 per 16 di pangkat 3X per 2. Sama dengan 2 dikali 64 di pangkat 2X per 2 adalah X per 16 di pangkat 3X per 2. Selanjutnya, perhatikan bahwa 64 dapat dituliskan menjadi 2 di pangkat 6, kemudian di pangkat X per 16 menjadi 2 di pangkat 4 di pangkat 3X per 2. Maka dengan menggunakan sifat pertama, dituliskan menjadi 2 di pangkat 6X per 2 di pangkat 4 dikali dengan 3X per 2. Maka ini dicoret menjadi 2. Maka dituliskan menjadi 2 di pangkat 2 dikali 3X adalah 6X. Karena 2 pangkat 6X berada di penyebut maupun pembilang, maka dapat dicoret. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2. Sampai jumpa pada soal berikutnya.